Ya, hingga kini sosok barja suami Sumarsi yang diduga sebagai pelaku kasus pembunuhan sadis ini belum tertangkap. Dalam sejumlah kasus, para pelaku pembunuhan biasanya merupakan orang dekat korban. Faktor ekonomi diduga sebagai salah satu pemicunya. Dan pemirsa berikut laporan khas redaksi. Setelah terkuwakta di malam, kasus pembunuhan sadis dengan korban dua kakak beradik yang dikubur di dalam kamar tidak langsung menemui titik terang terkait siapa pelakunya. Namun, dukaan kuat mengarah pada orang dekat korban, yakni barja yang tidak lain adalah suami Sumiarsih atau kakak Ipar Supyati. Sejak beberapa hari lalu, barja telah menghilang dan kini dalam pengejaran polisi. Menunggu hasil dari badai otopsi, itu ada dua orang yang di tanah di kamar nomor dua, kamar menekan. Karena ada dua orang yang di tanah di kamar nomor dua. Nah, itu juga sementara masyarakat itu akan kita tunggu perkembangan daripada hasil. Dalam pandangan sosiolog, kasus pembunuhan sadis yang mengemparkan masyarakat Surabaya ini diduga di latar belakangi motif ekonomi. Kesan karena barja hidup menumpang dan berstatus sebagai pengangguran bisa jadi menyebabkan ia menjadi pribadi yang menyimpang dan gelap mata. Apalagi, beberapa hari sebelumnya, antara Supyati dan barja sempat terlibat percekjokan. Faktor ekonomi itu paling sering ya Pak, menjadi faktor penyebab orang kemudian bisa berbuat brutal gitu ya. Jadi artinya bisa menjadi temperamental gara-gara ekonomi ya soal ekonomi. Dan itu kan menjadi faktor yang penting karena ada ketimpangan atau kesenjangan ya antara dua keluarga itu kan Pak. Sebelum kasus mengemparkan di Surabaya ini, sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat dekat juga pernah terjadi di berbagai daerah lainnya. Di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini seorang suami bernama Daleh dibunuh istrinya sendiri dan dikubur di dalam rumahnya. Kakek berusia 60 tahun ini dibunuh SP istrinya sendiri dengan cara dipukul balok kayu bagian kepalanya. Pembunuhan ini juga bermotif ekonomi. Pelaku mengajak korban untuk menjual rumah yang mereka tempati dan pindah ke Karawang. Hasil penjualan rumah rencananya untuk menyewa sebidang sawah di Karawang. Namun korban menolak dan berakhir dengan cekcok hingga berakhir pembunuhan. Dalam menghilangkan jejak, para pelaku juga menempuh berbagai cara. Tidak hanya mengumburkan, tapi ada pula yang bahkan menyimpan dalam tabung besi. Tekanan dari internal diri sendiri serta dari luar, seperti faktor ekonomi dan keluarga, bisa menjadi pemicu seseorang depresi dan tertekan. Dan dalam beberapa kasus, bisa menjadi pelaku kriminal. Tim Liputan, Peran Setuju. Belasan anak-anak di Sebatik harus menempuh jarak puluhan kilometer dari rumahnya di Malaysia dalam waktu lebih dari satu jam menuju sekolahnya di Indonesia. Selengkapnya di Redaksi Kontroversi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton